Presiden Jokowi Dodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 3 April. Jokowi menyebut bantuan yang diberikan senilai 30 miliar rupiah tersebut menggunakan dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Bantuan yang diberikan itu juga disesuaikan permintaan dari lapangan yang bertujuan untuk membantu penanganan kesehatan warga Palestina yang mengungsi di Mesir. Bantuan yang dikirimkan hari ini senilai kurang lebih 30 miliar rupiah berupa obat-obatan dan peralatan-peralatan kesehatan dan juga bantuan yang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan sesuai dengan permintaan resmi dari pemerintah Mesir dan pemerintah Sudan. Turut hadir dalam pelepasan bantuan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapori Jendralistiyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jendral Agus Subianto, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, dan Delegasi. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muwartakan.